Hai ketemu lagi sama Adi Setianggera ini teman-teman hari ini kita mau ke tong-tong fair Hai kita mau ke tong-tong fair ini adalah pasar malam terbesar di Belanda ya jadi Halo seru ya ya makan apa Tante wuah asik oke Oh leker hahaha diborong semua ya diborong semua jadi semuanya banyak banget orang Indonesia datang ke sini orang-orang Indo juga ya aku pergi sama Oma opanya kirana sama mertu aku dan sama asisten Ibu Sinta ya kita mau masuk sekarang baru parkir tadi di Kew Park pakiran di bawah yang mau langsung lihat seperti apa sih bazar atau pasar malam ini Hai nah ini parkir tadi disitu Kew Park Hai ini namanya apa malu-maluf malifeld di sana ada nama Oh iya tuh ya malifeld jadi kalau kamu membuang mobil bisa pakai disitu kalau naik kereta bisa mana ya stasiun Oh disana stasiun tuh segede gini ya gede banget festival ini tungtung fair Ibu Sinta sudah memegang tiket jadi kalau masuk itu kita bayar 18.5 euro per person setiap orang Oh ya Oh kalau weekdays ratenya beda lagi nanti jam lima ada Bang Reza dia mau masak kita mau nonton bikin baso dia ntar ada teman-teman Indonesia lainnya yang ada di dalam kita nggak tahu ya pasti nih teman saya Sinta perlu toilet Oh iya Oh iya Oh iya kalau mau toilet aku harus cek toilet lo dan kita akan makan karena saya lapar aku jelaskan ini pas masuk ini ada workshop ada pameran ada apa ya jualan-jualan buku workshop batik nih kayaknya nih tuh harusnya ada ya nanti kita Oh itu tuh foto-foto itu tuh bagus ya buku-buku ada ada pofiliun ini bisa buat foto-foto bagus ya Oh itu toilet neng aku sini ya gue ya guna teman-teman ini penuh banget rame emak rame dan ini panas jadi aku keluar dari tempat yang rame banget ada panggung ya ada pertunjukan-pertunjukan disana kita sekarang mau menuju ke makanan stand makanan ada warung tamalindang nasi ramas tahun-teman support ini nih yang paling penting mak kita kita betul sudah ayo mana mana arahnya sini arahnya kita makan padang dulu ya ini ada martabak tuh disana dari sini pokoknya semuanya nih makanan 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 ini lagi antri ini warung padang ya kita sudah pesan kita akhirnya memutuskan untuk makan nasi padang komplit dan saat es campur durian ya ini si uninya lagi sibuk tuh kuni yang punya ini dikasih bon nanti kita bayar kita bayar ya akhirnya kita memutuskan untuk makan nasi pada ini ya ini lengkap banget teman-teman nasinya ada kikil rendang dendeng telur tempe ada cuminya sayur daun singkong sambal hijau sayur nangka Sinta juga sama dia lagi ngambil es campur mana ya dia balik kesan sama ini ngambil es campur ini food courtnya rame banget aku enggak tahu nih soalnya kenapa enggak karena rame nya tuh dasyat gimana mak kita makan dulu ya ini luar biasa enak enggak tahu deh padang waktu ini paling otentik banget rasanya beneran padang banget enggak bercanda kita mau menikmati dulu ya mantap ya Mak ada apa aja yang ngantuin lo sama kan ya Sama tapi tadi beruntung dapet ini makan cuminya udah makan paham lanjut ya guys es duren es campur pakai duren tuh sih Mas Sinta sekarang ada Oma juga di sini makannya apa tadi udah abis ikan dengan colo-colo oh colo-colo nggak ngerti makanan maluku makanan maluku ya abis ini babel timak somain dulu ya somain dulu ya gila ibu Sinta ini luar biasa kapan gurusnya kuat sekali dia makannya sekarang kita pindah abis makan kita sekarang pindah mau ke lihat demo masaknya Bang Reza Reza in Holland itu dia kok Peter ini dia kita sudah ada di kok Peter Peter memasak ada chef Reza in Holland hello allo en hart welkom bij de derde koopdemo van vandaag met niemand minder dan Reza in Holland Reza is chef Yadah Magai in Amsterdam en daarnaast vooral bekend van zijn YouTube kanaal Reza in Holland in Holland en ehm en ehm we hebben gelijkt beelden gemaakt dus misschien ziet u ze er nog zozain nog terug later ehm Reza hoort bijgestaan door Komax Tussentai we gaan beginnen met gehakt of kip jullie mogen gebruiken gehakt of kip maar ik zou zeggen maar over rundvlees gehakt ja rundvlees gehakt of kip gehakt Dan bisa usahakan, bisa di-keep ke hati sama Mark Lecker dan Rune Face Sample semuanya, cobain Wow, boleh! Pada nyobain langsung live, Neth Ma Enak, enak ga? Ga tau, ga boleh coba Alhamdulillah, insya Allah Wah, kasih yang ga enak Semuanya juga enak Iya dong Is ada lagi orang-orang yang lain bertanya? 100% Ini sekarang lagi bagi-bagi tanan Semuanya pada suka, guys Mbak, Ligtram, berapa kilo yang mau makan? Nih temen-temen aku sekarang ketemu sama Mbak Vivi Halo Hai Mbak Vivi Dari Indonesia loh Mbak Vivi ini Mbak Vivi ini salah satu panitia ya dari Indonesia Yang sebenarnya suaminya sih yang lebih Suaminya sih Mbak Vivi jadi apa nih ngapain kesini? Saya cuma menemani aja Menemani ya? Menemani ya? Ini kita tanya sama suaminya, sama Mas... Aran Mas Aran ini adalah organizer pavilion Indonesia ya mas? Iya Ya Contohnya dikit tuh mas Ada tema-tema khusus ga tahun ini? Oh Tema ga pernah ada Sama aja ya? Sama aja Jadi buat apa sih mas? Pavilion Indonesia itu bagian apa? Pavilion Indonesia ya memang Ngejual produk-produk dari Indonesia langsung dari orang-orang yang di Indonesia kesini Jadi pengusaha-pengusaha Indonesia itu yang datang kesini mereka bawa barangnya Terus mereka taruh disini standnya Terus promosiin jualan gitu Iya Itu tuh contoh-contohnya tuh Oh contohnya Aku ntar main kesana ya? Boleh Tapi yang lebih vibe lagi Bagian dalam ruangan kita Aku udah liat tadi yang panggung bukan? Bukan Itu Grand Pasar namanya Oh itu lain lagi Itu Grand Pasar Kalau kita yang kita handle tuh pavilion Indonesia di dalam sini Oke Jadi ada bagian yang jualan baju Ada bagian terasi bilang Oh itu Terasi itu yang kayak jual kerupuk Jual bumbu-bumbu masak Nah kita kesana Kita kesana ntar kita lihat ya Ya ngembal silahkan ke dalam sana Siap Makasih ya Mas Sukses terus Makasih ya Makasih ya Makasih Sukses juga buat YouTube-nya Thank you Sten Apa namanya nih? Sten apa ini namanya? Wastra Wastra ini Oh Wastra aku tau Terkenal kan Ini Iya batik Wastra Aku mau beli itu tuh Sapulidi estetik guys Jadi ini bisa dipajang Namanya lucu Tuh buat dirumah Bagus ya Aku mau yang ini deh Yang Sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Sebelum Oke Sebentar dulu ya Lihat-lihat dulu yang lain Oh ada di sini Ada di sini Ada di sini Oh ini tuh bagus banget Sapulidinya dikasih 15 Ya Ini yang putih juga bagus ya Kotor ya Iya Jadi Supaya estetik gitu loh Ini bagus Nah sekarang aku lagi stop di toko Jajanan pasar Ini seru banget nih Udah borong Keripik-keripikan guys Tuh semuanya ada di sini Aku beli keripik ceker Buat kirana Singkong Sanjay Sama Sare pisang Tuh 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 Ambil dua mbak Semuanya lu masukin Tuh 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 Semuanya kerupuk-kerupukan gini ada Aneh kan makanan Oh ya udah boleh boleh Sale pisang Ada belado Ini juga Ada belado Gini yang putih ini ya Yes Itu apa mbak? Tahu Ini apa sih? Coba liat Kerupuk Kerupuk apa? Enak Kerupuk-kerupuk enak Aku tau aja sih gitu-gituan Ini sekarang ada stand-stand kayak gini Batik Segala tuh Masih banyak Jajanan Kita nungguin ibu Sinta belanja ini Di pasar banget ya Tampilannya tuh Aneka Makanan Halo ibu Halo Kayak di Indonesia banget tuh Di Giniin Diruntui Sasyetan Terus stand kiosk-kiosk ini banyak Pebaya juga ada Nih Sinta belanja mulu Dari tadi liat deh tuh Belanja mulu Dari tadi tuh Excuse me Coba Sinta ini Eh halo Aku gak belanja apa-apa Cuma liat-liat aja Halo Istriahat loh temen-temen Duduk dulu ya Kita capek banget Muter-muter Jajan Nanti aku kasih liat di rumah ya Belanjaanku apa aja Beli sapu lidi segala Aku sama Sinta lagi duduk Disini di food court Lelah Leti Lelah Kita mau beli Martabak Dari tadi antrinya panjang Smash Jadi kayaknya udah Nggak usah Beli martabak Lihat ya teman-teman Dari situ toh nantri Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadack aku punya Sinta udah abis ngerasa udah malem ini ya udah jam setengah sembilan kita akhirnya bangkrut dan harus meninggalkan tong tong fer karena sudah tidak ada uang lagi udah belanja segala pakai sapul lidi segala dibeli lah bangkrut mau kemana mak oh kita akan mengikuti dia jadi begini ya kalau malem udah sepi kita keluar udah gak begitu ramai lagi jadi lebih santai dan sekarang kita harus pulang menempuh jarak sekitar 80 km kali ya dari sini ke Del jadi sampai sini dulu vlog kali ini sampai ketemu di vlog berikutnya sampai udah malem ya itu kan itu kan cue park yang ada P however ío t